Intro Halo anak-anak, hari ini kita akan menanam bawang merah secara hidroponik Jangan lupa buat kalian untuk tetap subscribe channel youtube miskita ya Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa juga untuk tetap like, share, dan juga komen channel youtube miskita ya Supaya selalu berkembang ke depannya, oke? Hidroponik itu apa sih? Kalian tahu nggak hidroponik itu apa? Hidroponik berasal dari bahasa latin yaitu hydro dan fomas Hydro berarti air dan fomas berarti kerja Dalam konteks ini, hidroponik diartikan sebagai air yang bekerja Dalam bidang bercocok tanam, hidroponik adalah kegiatan pertanian Yang menjadikan air sebagai medium utama untuk menggantikan tanah Teknik menanamnya pun bisa menggunakan media tanam non-tanah Seperti kerikil, pasir kasar, campuran pasir dan sekam, cerami, spons, ataupun sabut kelapa Nah, menanam tanaman menggunakan teknik hidroponik merupakan salah satu cara Mengembang biakan tumbuhan secara vegetatif alami loh Nah, apa sih vegetatif alami? Vegetatif alami adalah perkembang biakan tumbuhan yang dilakukan dengan menggunakan bagian tumbuhan itu sendiri Tanpa adanya peleburan sel, kelamin jantan, dan bertina atau adanya perkawinan Tanaman yang dapat ditanam secara hidroponik antara lain selada, tomat, mentimun, cabai, stroberi, bawang, dan sebagainya Tujuan eksperimen kita kali ini adalah kalian dapat mengembang biakan tanaman bawang merah secara vegetatif alami Kemudian tujuan yang kedua, kalian bisa terampil memanam tanaman dengan teknik hidroponik sebetulnya Bagaimana cara menanamnya? Yuk, kita bereksperimen! Let's try! Nah, pertama-tama kita akan siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya Yang pertama, kita akan siapkan alat potongnya seperti cutter dan juga gunting Lalu kemudian, kita juga akan menyiapkan kain flanel Seandainya kalian tidak punya kain flanel, kalian bisa menggunakan kain katun atau kain perca Setelah itu, kita siapkan beberapa siung bawang merah Ya, mama kalian pasti punya ya di rumah Lalu, ini mis kita menggunakan campuran pasir dan juga sekam atau jerami Ya, ini, seperti ini Nah, kalian bisa menggunakan tanah kebun tidak apa-apa Lalu, beberapa perangkat plastik ya, botol plastik, gelas plastik seperti itu Gelas bekas air mineral, kalian bisa siapkan seperti pada contoh berikut ini Nah, yang terakhir, jangan lupa kalian untuk siapkan paku panas atau solder Untuk melubangi sisi-sisi dari botol plastik Dan jangan lupa ya, air juga tetap diperlukan Nah, langkah berikutnya bagaimana ya? Pertama-tama, kita akan potong botol bekas air mineral Ya, kita potong bagian tengahnya seperti pada contoh Nah, setelah itu kita letakkan gelas plastik di atasnya Nah, jadi nanti susunannya seperti ini Kemudian, kita akan lubangi dasar gelas menggunakan paku panas atau solder Ya, seperti ini Tujuannya apa? Tujuannya untuk memasukkan kain flanel ataupun kain perca Nah, seperti ini Kita hanya cukup menggunakan satu kain flanel saja Lalu, letakkan kembali Nah, ini susunannya Ya, seandainya kain flanel terlalu panjang, kalian bisa memotongnya Kemudian, kita masukkan tanah atau pasirnya atau kerikil atau sekamnya sedikit demi sedikit Kita tidak perlu menggunakan tanah sekam yang terlalu banyak Nah, seperti ini Kurang lebih kita hanya membutuhkan sepertiga dari tinggi gelas Nah, kemudian kita lubangi sisi-sisi gelas Nah, langkah kemudian kita masukkan air kurang lebih sepertiga dari tinggi botol Kemudian, langkah berikutnya kita akan melakukan pemotongan di bagian dasar bawang Dan juga ujung bawang beberapa senti saja Menggunakan cutter Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan punas bawang Nah, seperti ini ya contohnya Nah, kita sayat lagi bagian dasar dari umbi bawang merah Nah, kemudian kita letakkan, kita tancapkan di atas permukaan tanah Nah, seperti ini Nah, jika masih ada space, kita bisa tambahkan satu siung lagi Ya, kemudian kita siram sedikit menggunakan air Nah, seperti ini Nah, untuk perawatan sehari-hari, kalian tidak perlu sering-sering menyiram loh anak-anak Kenapa? Karena air yang berada di dasar gelas itu akan naik dengan sendirinya melalui celah-celah pada kain flanel ataupun kain percah kalian Nah, ini alternatif lain alat-alat yang bisa kalian gunakan Jangan lupa juga untuk melebangi dasar dari gelas ataupun dari botol Untuk memasukkan kain flanel ataupun kain percah Jangan lupa juga untuk melebangi setiap sisi botol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, sekarang kita ambil satu saja Satu siung bawang merah Kemudian kita potong ujung bawang merah Dan juga bagian dasar dari umbi bawang merah Supaya pertumbuhan tumasnya lebih cepat Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia hasil dari menanam bawang secara hidroponik buatan kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, sekarang waktunya untuk diskusi Apa saja kasih keuntungan kita menanam tanaman secara hidroponik? Yang pertama, kita tidak membutuhkan tanah atau lahan yang banyak Kemudian kita tidak perlu banyak air Karena air akan terus disirkulasi dengan sistem yang telah dibuat Lalu hidroponik ini juga cocok diterapkan di lahan yang sempit loh atau terbatas Karena tidak memerlukan pot besar atau tanah yang luas Nah, hasilnya dapat dipanen kapan saja dan mudah diambil Tanaman ini juga bebas pesticida loh anak-anak Dan juga bebas hama Kenapa? Karena jumlah hama di tanah bisa ditekan dengan penggunaan tanah yang sangat sedikit Kemudian pertanyaannya Mengapa pada saat menanam bawang merah harus dipotong dulu ujung umbinya terlebih dahulu ya? Kalian tahu alasannya? Yang kedua, menurut pemahamanmu Apakah sistem hidroponik ini bisa digunakan untuk menanam bunga? Misalnya bunga mawar Thanks for watching kids and God bless you See you next time